Intro Selamat petang, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Berita mengejutkan seluruh Malaysia hari ini Apabila penyanyi tersuhur Malaysia Boleh dianggap penyanyi nombor satu Malaysia Bukan Datu Siti Nurhaliza Bukan juga penyanyi-penyanyi yang lain Tetapi penyanyi tersuhur ini Nombor satu dalam genre nyanyian beliau Penyanyi yang dimaksudkan ini ialah M. Daud Kilau Baru saja dilaporkan beberapa minit yang lepas Telah pun kembali ke Rahmatullah Ini adalah penyebab kepada kematian beliau Yang tak pernah dilaporkan kepada anda sebelum ini Penyanyi mendapat julukan Raja Gelek Malaysia M. Daud Kilau Menghembuskan nafasnya Yang terakhir pada jam 4.40 petang tadi Di hospital Teluk Intan Perak Itulah yang dikatakan oleh netizen Penyanyi ini adalah penyanyi nombor satu Malaysia Dalam gelek beliau yang pasti diingat oleh seluruh rakyat Malaysia Tidak ada yang mampu menggantikan gelekan M. Daud Kilau sewaktu beliau masih sihat Dan masih lagi dalam keadaan yang paling terbaik Al-Irham sebenarnya telah meninggal pada usia 85 tahun Berita dukacita ini disampaikan anaknya sendiri Yaitu Ahmad Zaini M. Daud Menurut kiriman pesanan ringkas Yang telah kita terima pada sebentar tadi Saudara-saudara sekalian dalam kiriman tersebut Mengatakan bahwa kesehatan bapaknya merudum Sejak dimasukkan ke hospital minggu lalu Al-Irham sebelum ini dilaporkan berada dalam keadaan kritikal Dan pernah beberapa kali dimasukkan ke hospital Selepas mengalami sesak nafas Penghibur itu juga berada dalam pemantauan rapi dokter Serta terpaksa menggunakan alat bantuan pernafasan M. Daud yang berdepan masalah kesihatan Sejak enam tahun lalu Pernah menjalani persedia pembedahan Anji Plasti di Institut Jantung Negara AJN Kuala Lumpur Penyanyi lagu Cik Molek ini Sebelum ini pernah menyuarakan keinginan Untuk kembali menghiburkan peminat Namun terpaksa melupakan hasratnya Berikutan keadaan kesihatan Sebenarnya kali terakhir M. Daud Kilau Atau nama sebenarnya Muhammad Daud Kilau Beraksi di Pentas sekitar tujuh tahun lalu Dan selepas itu tidak aktif Walaupun masih menerima undangan Anak kelahiran bagian datuk itu Mula mencuburi bidang sedih Selepas dia menjurahi bintang radio di Singapura Pada tahun 1968 Menerusi lagu Musalma Manis dan Joget Hitam Manis Al-Irham terus mencipta nama sebagai artis rakaman Memuatkan lagu berjenre langgam asli Serta damdut dan pernah menjurahi pertandingan pesta Dendang rakyat kategori nyanyian asli pada tahun 1985 M. Daud pernah dikurniakan Nadarja Datu Paduka Mahkota Perak Oleh Sultan Perak pada tahun 1991 Sebagai peniktirafan jasanya dalam bidang seni Jenazah M. Del Kilau Dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baru bagian datuk esok Sekian dulu untuk kali ini Auf Fatiha Bye-bye Sub indo by broth3rmax